Aceh dinobatkan sebagai provinsi paling miskin di Sumatera. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Aceh, Ahmad Dadek Bukasuara. Ia menyebut Aceh tak bisa disamakan dengan daerah lain. Ahmad mengatakan kemiskinan di Aceh meningkat tajam pada tahun 2000 hingga 2004 akibat konflik bersenjata dan tsunami. Karena itulah Aceh tak bisa disamakan dengan daerah lain, lantaran harus bekerja keras dua kali lipat. Pada 2020, angka kemiskinan Aceh 15,20 persen. Sedangkan pada 2021 meningkat menjadi 15,43 persen. Dikutip dari Tribus.com, Kamis 18 Februari 2021, ia mengatakan secara nasional Indonesia saat ini juga sedang bekerja keras untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, pemerintah Aceh juga telah mencoba berbagai strategi untuk menekan angka kemiskinan di Aceh. Di antaranya dengan menekan pengeluaran masyarakat seperti meluncurkan program JKA, bantuan rumah layak huni, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai bantuan. Pemerintah Aceh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati